bestipis ada kabar baik nih pasal penodan agama pasal 156a udah dicabut Alhamdulillah buat bestipis yang nggak ikutin perkembangan jadi DPR udah resmiin rancangan kitab undang-undang hukum pidana atau RKUHP jadi undang-undang RKUHP emang kontroversial ada kelompok masyarakat pro tapi ada juga yang kontra tapi yang terpenting pasal penodan agama udah dicabut dan nggak berlaku lagi asal tahu aja bestipis pasal penodan agama itu banyak makan korban pasal itu bahkan dituding ikut nyuburin intoleransi dan konflik beragama di Indonesia pasal karet ini sering dipakai kelompok intoleran untuk nyerang kelompok minoritas bahkan dijadiin senjata politik untuk menghubungkam lawan politik salah satu korbannya adalah Basuki Cahyapurnama atau Ahok ucapannya soal surat Al Maidah 51 di pelintir Ahok seolah-olah dianggap sudah nistain agama buntutnya Ahok harus mendekam di penjara pakai pasal penodan agama juga ada Meliana di Tanjung Balai Sumatera Utara ibu rumah tangga itu awalnya ngeluh soal suara azan yang bising tapi dia dijerat pakai pasal penodan agama dan masuk penjara padahal dia nggak sama sekali punya niat nistain agama nah sekarang pasal penodan agama udah nggak ada lagi di undang-undang KWHP yang baru yang ada pasal 300 soal tindak pidana agama kepercayaan dan kehidupan beragama dan kepercayaan pasal itu nggak karet dan nggak multitapsir sehingga orang nggak mudah dituduh nistain agama pencabutan pasal penodan agama tentu jadi kabar baik buat keberagaman kita kelompok radikal nggak lagi punya senjata untuk diskriminasi minoritas atas nama agama akhirnya benar apa yang dibilang Almarhum Gusdur Tuhan tak perlu dibela Bagaimana menurutmu Bestipis? Jangan lupa like, follow, comment, subscribe, and share ya!